posisi ngambilnya ini nice nice hati-hati ini kayaknya berbisa yuk ini soalnya mereng ini hai teman-teman assalamualaikum selamat setahir apa kabar semuanya panji lagi ada di kenyaman penungguan ayasa kebantu wakarta nih disini kita mau nge-escue ular di vila bah vila yang keren di tengah-tengah alam pegunungan yang indah kabarnya banyak digunai oleh ular aduh pemilik vilanya takut gitu dia bilang kak jorok saudaranya minta bantuin kita untuk nge-escue hai yuk jadi kita apa rescue hari ini kita lagi dimana ya lagi ada di guanayasa jadi ada teman kita nih minta tolong ini area vila dan ini masih kelilingin sama kebun di lareng gunung gurang rang nah ini kita mau nyoba sihir ntar agak sorean karena kalau waktu-waktu siang kayak gini ular biasanya lebih banyak sembunyi ketimbang ee katanya banyak ular apa yuk ijo ya ijo disini ee banyak ular ijo nah ini sebenarnya temennya Aajo yang punyanya jadi dia minta tolong ke Aajo untuk rescue karena si pegawai kebun disini tuh beberapa kali sempet kena gigit dan bawa rumah sakit tapi ular ijo apa dulu ya kira-kira ya soalnya disini kan ular ijo masih banget ya jadi ketinggian kita seribu berapa sih ya seribu 400an ya bias pemukaan laut gitu dan sebenernya sih gua sih sempet apa ya disini aja gua udah liat tuh ada satu refill itu gak tau ular gak tau apa jas pohon pisang itu gua dulu ya lagi jemur ya ular buka yuk bukan ya ada lah ya seru nih jadi hari ini gua di belakang layar guys karena muka gua lagi iritasi cuma lo semua bakal ditemain sama ini akhir mulut harim harap keturunan batang dia apa temen lamaku udah sukses jadi jadi juragan ikan gabus sudah jadi ini ramah ayu anji emang dia gak pernah mau main lagi sama gue sih kadang-kadang udah sukses gaya enggak lah kayak gudut dulu gudut dulu ya Villa Kredini tepatnya berada di sekitaran perkebunan yang luas ya cukup luas untuk menjadi habitat para ular dan kebun ini apasihnya ya berbatasan langsung dengan hutan gunung gulangrang di lereng gunung sunda nah di resiko kali ini Panji bagi jadi dua tim tim siang dan tim malam temen-temen karena ular itu ada yang aktif di siang hari dan malam hari jadi ular yang ada di siang hari kita cari ini di siang hari tapi nanti Panji percayain buat yoga ajo dan tim yang bantu untuk nge searching atau nyari oke kita lihat mereka bisa dapat apa aja di siang kali ini oh ada apa sih yuk ini sering lihat bulan hijau nah area villa ini itu berbatasan langsung dengan kebun yang luas dan juga hutan gunung gulangrang jadi tak heran para satwa liar ya sering warna wiri kesekitaran villa sih temen-temen cuma ya kita kasian juga kalau misalkan ada ular berbisa kan jadi yuk kita bantu aja dan kita cari apakah kita bisa nemuin ular beneran disini jadi 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 disini itu ada tanaman buah naga tulian hargi banyak banget ah oh iya yuk buah naga nih jadi kita sikat aja sikat aja yuk apa anjini tapi hati-hati yuk takutnya disini dia nih nah iya kita juga harus antisipasi nih takutnya ada si ekor nera tadi yang berarti petani yang sering lihat itu disekitaran sini disekitaran sini dari kopi ini kan pokoknya kalau ular nanti dulu kita ngisi waduh suwe lo yuk sialan bener baru makan lo nyatang buah lagi dimbat juga atau buah orang alasan banget lagi luka aja hmm hitam hitam dasar ini orang Indramayu paling pengil ini temen-temen jangan ditiru ya ini ulahnya ya salah ngutus tim Panji ini aduh-aduh Panji juga makan wanaka dulu ya sebelum cari ulernya karena perjalanan lumayan capek boleh cobain ini 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 mungkin yang kebun-kebun teh ini kali yang saya mendapatkan ya kalau ini terlalu juga susah ini terpaksa naik ini terpaksa naik ini oh iya itulah jokat-jok ini ini jokat-jokat ini jokat-jokat ini iya yang yoga awal bilang bener kan ekornya gini abu-abu gini kan untung aman untuk petani karena kata Ajo yang semalem curhatin ke yoga banyak yang kegigit bahkan ada yang hampir masuk ke rumah sakit katanya untung alhamdulillah dapat nih kalau ini nggak berbisa tidak non-venom jadi walaupun dia kelihatannya galak tuh tapi ini aman ini namanya gonyostoma oxyvalum gila ini tuh dia kalau merasa keganggu bakal ini ini masih tadi yoga gumen-gumen banget lihat langsung di atas pohon karena waktu udah sore juga kan burung udah mulai lempati pohon lagi kan nah ini dia pemakan pemakan burung juga salah satunya tuh pasti oh dia jenis pemakan burung juga ya iya dia makan burung juga tuh ikir alakannya ya iya tuh asyok ati atiok tuh galak sih galak cuman nggak berbisa gimana Ajo mau megang tuh ah nggak akut ya jadi ini mungkin yang dimaksud Ajo selama ini kita lepasin lagi berarti ya target lepasinnya jangan disini lagi soalnya ini T2 harus jauh dari ini kan ya pemukiman warga nanti nice job yoga keren bisa nemuin satu ekor ular hijau dan mengedukasi Ajo bahwa itu adalah tidak berbisa yes temen-temen yang yoga temukan ini adalah jenis gonyosoma oksepalum atau ular bajing ular hijau ekor abu dan ia tidak berbisa mereka adalah predator alami burung dan tupai ular bajing atau gonyosoma oksepalum merupakan ular yang tidak berbisa kendati ia berwarna hijau ya hehehe ya mereka adalah predator tikus dan juga tupai serta burung alami ular bajing akhir pada siang hari dan mereka biasanya berkelana di atas pohonan ya mereka jenis ular arboreal nah ular bajing berkembang biak dengan cara bertelur atau opipar jumlah telur yang menghasilkan sebanyak 5-12 putir teman-teman dan biasanya anaknya itu ya tinggal respon juga kayak emaknya yang ditemuin yoga ini berukuran yuknil atau yah remaja kendari demikian ular bajing adalah ular yang tidak akan segar untuk menyerang dan menggigit jika terganggu giginya runcing berjenis agripa dan jika sampai menggigit kalian dan kalian tarik hmm robeklah resikonya jadi jauhi ular ini jika kalian menemukannya walaupun ia tidak berbisa karena ini adalah jenis ular yang tidak berbisa dan menghindari manusia pada dasarnya jadi yoga dan juga yang lain putuskan untuk yah melepas kembali ular ini agak jauh dari areal vila yah biar dia lestari dan tetap menjadi penyeima ekosistem di lingkungan ini ada ular hijau ah yah hijau untuk merah kali yah bener merah yah kayaknya tuh berarti disini emang habitat ular ekor merah ntar ntar yoga mau tersurin kesana yang sesuai aduan tadi semoga juga namun yah nice yok kayaknya albo tuh kejar buruan di dunia di dunia di dunia siapa sudah lama mengambil buah naganya kita masuk ke dalam hutan juga sudah lama perkiraan yoga ma feeling yoga naik ke atas ya pasti siapnya lewat kesini kan bener di sini kali yah di sini bener kan di sini ya di sini Indonesia merupakan rumah bagi berbagai macam jenis ular hijau nah kita bahas di pulau jawa dulu di jawa kita bisa menemukan beberapa spesies ular hijau teman-teman diantaranya spesies dari gonyosoma oksepalum ular ini sebetulnya memiliki variasi warna lain yaitu silver dan juga kuning namun umumnya ditemukan dengan warna hijau dan ujung ekor berwarna coklat ular ini tidak berbisa nah selanjutnya kita berkenalan dengan ahitula prasinus atau prasina ular hijau pucu ular ini memiliki bisa dan taring belakang jadi ular ini merupakan ular yang aktif juga di siang hari dan mereka diurnal yah mereka juga arboreal mencari mangsa seperti kadal-kadalan dan juga burung yah bisa mereka hanya berpengaruh pada mangsanya saja teman-teman berbeda dengan yang ini ular hijau ekor merah atau trimeresurus albolabris selain albolabris ada juga trimeresurus insularis yang hampir mirip dengan ular ini dua-duanya adalah piper yang berbisa mematikan ayo melihat sesuatu yang dicuridainya ular berwarna hijau dan dengan ekor merah hmm si Yoka kepo udah langsung lihat teman-teman pas dicek bener aja teman-teman 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 ya gimana sih tiga teman-teman 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 ada ada teman-teman gitu lagi ke tempatnya ini ini pohon apa sih manggis ya iya pohon manggis pohon manggis jadi mungkin ah yang tadi kita tanya emang ini ekor merah tuh Aiki dihatikan tuh Aiki warna merah itu bisanya bisa mematikan nggak sih yuk pasti ah ini iya kayak gimana sih kayak gini tuh sampai mematikan gitu nih sama macon tuh tuh taringnya gede panjangnya iya ini lebih jelas lagi nih tuh tuh ngeluarin bisanya ini bisanya bener jadi kayaknya sih bapak-bapak yang masuk rumah sakit yang aja ceritain kegigit ini deh ini kayaknya iya ya bener kan tuh karena ekor merah kata si ibu aja tadi yang bilang ekor merah amanin ayok jauhin dari permukiman pasti apa ini kan ini kita nangkep kayak gini sebenernya juga enggak boleh sama apa Anji iya gimana ya nggak tahu ini udah terlanjur hehehe ya temen-temen emang panji suka menghimbau ke temen-temen lain kalau misalkan bisa safety ya kenapa enggak safety cuma mungkin si yoga lupa bawa hook dan kebiasaan freehandlenya kayaknya itu ya gitu sama kayak panji kadang-kadang hilaf hehehe gapapa yuk gua kagak marah yang penting lu aman aja selamat ya kan lain kali inget ya pakai safety yuk kalau kegigit lumayan itu perdi dan perih resikonya putus jari lagi aduh mana kita rescue kayak gini sukarela ya kan yuk gue juga ntar yang ngobatin masalahnya tuh di balik burua kita siap-siap buat ntar malem kita rescue malem Oke guys kalau gitu di next konten kita bakal lanjutin malam harinya ya Nah kalau kita makasih ya buat kalian yang udah support dan nonton video kali ini jangan lupa temen-temen bantu juga subscribe ke Laya Yoga sama Ayo nah biar mereka bisa berkarya dan juga ya tetap merescue dan berkegiatan juga bisa meng-share video-video mereka ke YouTube mereka masing-masing Oke teman-teman waktu itu banyak pamit sabuk rasul Assalamualaikum bye bye sampai setiap sub indo by broth3rmax